Keinformasi berikutnya, Saudara Timsar Gabungan Basar Nasten I. Polri menemukan satu korban meninggal dunia dalam kecelakaan heli milik Polri jenis NBO-105P1103 di perairan Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung. Jenazah korban meninggal dunia heli Polri yang ditemukan Timsar Gabungan langsung dievakuasi melalui pantai burung mandi menuju rumah sakit daerah Belitung Timur. Timsar Gabungan masih mencari tiga awak lainnya yang masih belum ditemukan. Selain satu korban meninggal yang ditemukan, Timsar Gabungan juga menemukan sejumlah barang yang diduga milik heli Polri yang jatuh di perairan Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung. Di antaranya bagian helikopter dan tiga sandaran kursi heli. Mabes Polri memastikan satu anggota Polri yang menjadi korban jatuhnya helikopter Pol Airut telah ditemukan. Selanjutnya, Polri masih mencari tiga awak lainnya. Mabes Polri menyebutkan pihaknya telah menemukan satu anggota Polri yang menjadi korban. Selain Polri, upaya pencarian dan evakuasi korban juga melibatkan Timsar Gabungan. Sebelumnya, helikopter milik Pol Airut jatuh di perairan Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung. Dugaan sementara, insiden terjadi lantaran cuaca buruk di lokasi kejadian. Kami laporkan, Tim telah menemukan satu jenazah yang diduga adalah salah satu kru dari helikopter tersebut. Identitas masih akan diperiksa karena sementara masih proses evokasi. Dengan temuan itu, kita simpulkan sementara helikopter jatuh karena cuaca di perairan Manggar, Belitung. Saat ini, Timsar dari Direkturat Pol Airut juga dibantu Basarnas, TNI AU, dan dari Polda, Bangka Belitung telah melakukan operasi pencarian. Diketahui heli milik Polri berjenis BO105-P1103 berisi empat kru polisi. Satu korban, atas nama Bribda Khairul Anam sebagai teknisi, ditemukan meninggal dunia oleh tim gabungan. Sementara tiga lainnya masih dicari, yakni AKP Arief Rahman Saleh selaku pilot, Bribtu Mohamad Lasminto selaku kopilot, dan Aibda Jokomudo selaku teknisi. Sebelumnya, heli milik Polri berjenis NBO105 nomor registrasi P1103 awalnya terbang dalam rangka melaksanakan kegiatan Fairy Light hari Minggu 27 November 2022. Heli bertolak dari Pangkalan Bun Palangkaraya ke Tanjung Pandan. Namun pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, heli dinyatakan hilang kontak. Heli diduga jatuh karena faktor cuaca di sekitar perairan Manggar Belitung.